Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad Saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada jauh sebelum leluhur kita khususnya di tanah Sulawesi memperkenalkan satu prinsip kehidupan mereka yang disebut dengan sipakah tahu, sipakah labi saya menemukan satu catatan yang hampir mirip dengan konsep ini dari catatan ulama besar kita Syekhuna Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah apa kata beliau yang bagi Allah tundura ila ahadin illa watara annahu khairun minka wa annal fadla lehu ala napsika hendaknya kata beliau kita tidak melihat kepada seseorang dalam kita berinteraksi sosial kecuali orang yang berada di hadapan kita itu lebih baik daripada kita harus kita memegang prinsip bahwa orang yang berada di hadapan kita sebagai lawan interaksi kita ia lebih mulia daripada kita beliau kemudian berikan contoh konkret empat prinsip empat cara kita berinteraksi agar kemudian si pakatau si pakalabi ini hadir pa'inra'i tesegiron kalau engkau berjumpa dengan orang-orang yang lebih muda daripada dirimu artinya usianya lebih muda daripada anda kulta maka katakan dalam hati hadha lam ya'silaha wa'ana'asaituhu falashaka anahu khairun minhi ketika kita berjumpa dengan orang yang usianya lebih muda maka katakan dalam hati anak ini belum banyak melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena usianya yang masih muda sementara saya karena saya lebih tua maka kecenderungan untuk melakukan maksiat itu jauh lebih banyak daripada dia maka falashaka anahu khairun minni tidak ada keraguan bahwa dia lebih baik daripada saya tetapi sebaliknya wa'inra'i takabiron ketika engkau berjumpa dengan orang-orang yang lebih tua usianya lebih tua daripada anda kulta hadha kebalikannya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang usianya lebih tua katakan bahwa orang ini saudara saya ini kakak saya ini karena usianya jauh lebih tua maka pastikan dia telah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya potensi amal kebajikannya jauh lebih besar ketimbang saya karena usia saya masih muda maka tidak ada keraguan kakak ini orang yang berada di hadapan saya ini itu jauh lebih baik daripada saya inilah internalisasi nilai-nilai sifakala sifakatau dimana kita mencoba untuk mempertemukan antara orang tua dengan anak muda antara orang yang usianya lebih tua dengan usianya yang lebih muda dimana kita tahu bersama dalam interaksi sosial kita kadangkala orang tua itu memberikan kalimat yang tak sejuk kepada anak muda anda ini kan anak kemarin sore anda ini belum tahu apa-apa sementara pada sisi yang berbeda adik kadangkala tidak bisa menghormati orang tua maka rumus yang kemudian menjadi pesan penting daripada imamunah ini hujatul islam ini menjadi sebuah menjadi sangat sesuatu bagaimana kemudian kita menghadirkan penghormatan dari anak muda kepada orang tua dan kasih sayang dari orang tua kepada anak muda selanjutnya beliau kemudian melanjutkan kalimat pesannya ketika engkau berjumpa dengan orang-orang alim cerdik pandai yang secara keilmuan jauh daripada kita kulta engkau katakan orang ini sudah diberikan sesuatu oleh Allah pada apa yang aku tidak diberi ia memiliki sesuatu pada apa yang aku tidak miliki ia telah mencapai pada satu titik dimana aku belum mencapainya ia juga mengetahui pada apa yang belum aku ketahui maka bagaimana kemudian aku berharap juga bisa seperti dia ini adalah konsep penghormatan kita kepada alim ulama kepada orang yang cerdik pandai yang secara kualitas maupun kuantitas keilmuan melebihi kita sebaliknya kata beliau wainro'aita jahilan ketika engkau berjumpa dengan orang-orang bodoh orang-orang yang bisa jadi secara standar keilmuan ia lebih dibawa daripada kita kulta engkau katakan dalam hati engkau tanamkan dalam hati hadha kad asallaha bijuhlin orang ini memang orang bodoh tetapi dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuannya sebaliknya saya saya punya perbendaran ilmu yang banyak tentang agama ini tetapi kadangkala dengan ilmu itu justru saya gunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa ini namanya menanamkan husnuzon pada setiap orang yang kita temui semoga si pakatau si pakatau si pakat la'bi ini bisa aktual dengan kemudian menginternalisasi nilai-nilai konsep pesan yang disampaikan oleh ulama besar kita ini wallahumma fiqilak wa mitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati